setelah diliat-liat, kayaknya masih ada yang kurang dengan motor ini yap, crash bar rasanya tidak lengkap kalau motor adventure itu tidak dipakai crash bar ya selain dari safety, looksnya juga kayak ada yang kurang gitu dan saya belikan crash bar dari koreas motor adventure untuk motor saya ini dengan harga 1,5 juta kalau tidak salah linknya akan saya taruh di deskripsi packagingnya bagus banget ya jadi tidak lecet-lecet crash bar nya jadi apa saja yang kita dapat tentu saja crash bar kiri kanan dan juga di bagian engine terus kita dapat baut beserta bushing dan juga nanti kita dapat as pengganti dari yang aslinya pertama kita pasang dulu bracket yang ada di bawah cover lampu disitu sudah ada dua lubang kita pakaikan baut yang paling kecil dari paket baut yang didapat paketnya kunci L dan bisa pakai kunci 10 untuk menahan mur nya di belakang selanjutnya kita rakit dulu bagian depan dari crash bar ini kita sambungin sengaja saya tidak melepas bungkusnya dulu biar tidak lecet pas pemasangan biar tidak gores ke bodi dan crash bar nya juga tidak tergores ini emang agak tricky pasang yang depan karena crash bar nya cukup berat jadi untuk ngepasin bautnya itu emang agak agak susah kalau satu orang ini pekerjaan dua orang sebenarnya nah selanjutnya kita lepas baut yang disamping itu ada dua baut pakai kunci L juga ini dua baut ini besarnya sama ya nanti akan diganti dengan baut dan dialas pakai bushing yang dikasih dari paketnya nah untuk yang bagian depan atau yang disini sebelah kanan itu kita pakai baut yang lebih pendek selanjutnya kita buka as mesin disini pakai kunci 14 ini bukanya cukup susah ya karena emang keras banget jadi butuh usaha itu tenaga lebih untuk bukanya oh iya saran aja mending buka dulu bagian under call nya sebelum kita melepas as ini karena agak susah nah ini dia penampakan dari dua as tadi selain lebih panjang as yang dikasih dari koreas itu lebih lebar dari sisi diameter ini sempat jadi problem buat saya karena pas saya pasang itu kayaknya mentok gitu ya jadi saya menghubungi koreas sindiket motor Indonesia karena saya belinya dari sana dan setelah diskusi ini adminnya baik banget dia bahkan menawarkan saya untuk ditelepon sama mekaniknya biar ngajarin saya pasangnya gimana tapi kemudian saya memutuskan untuk pasang sendiri aja dulu jadi saya memutuskan untuk mencari cara lain yaitu dengan cara membeli gemuk dan menggunakan sedikit tanda petik kekerasan ya dengan memukul pakai palu ini biar dia masuk dan berhasil coy ini hanya butuh sedikit dorongan tambahan saja dan jadinya emang lebih ngepas aja asnya dari yang aslinya selanjutnya baru bisa kita pasang yang bagian di engine nya itu ini gampang aja dipasin dulu bagian bawahnya terus kita pasangin lagi tuh baut yang ke rangka atas ini bautnya sekali lagi yang lebih panjang ya jangan lupa dipasang pushing dan disitu ada ringnya juga ini ngencenginnya pakai kunci L ya sementara yang bagian as mesin itu kuncinya pakai kunci 17 untuk kiri kanan dan pastikan itu dikunci dengan baik soalnya ini kan akan banyak getaran dan segala macam ini kita tinggal kencengin yang bagian di rangkanya pakai kunci L kiri kanan jadi totalnya ada 4 baut kemudian kita kencengin juga yang bagian depannya nanti pakai kunci L juga jadi semuanya hampir pakai kunci L kecuali yang bagian as kalau yang as pakai kunci 17 untuk yang baru ya selanjutnya kita tinggal memasang lagi undercall nya ini pasangnya dari bagian kanan aja biar gampang soalnya yang bagian kanan itu undercall nya ini agak di dalam crash bar nya agak beda ya kiri kanan crash bar nya pengunci undercall ini pakai baut aslinya aja gak perlu ganti baut karena emang gak ada perubahan sini ada 3 baut yang dikunci pakai kunci L dan ada satu yang pakai obeng dan inilah hasilnya pemasangan tadi jadinya motornya kelihatan lebih kekar aja terus ya bukan cuma look sih lebih ke safety sebenarnya jadi apalagi saya cuma 160 cm bahwa motor ini jadi ada kemungkinan jatuh begonya itu lebih besar dari teman-teman yang lainnya mungkin jadi crash bar itu menurut saya penting apalagi kalau misalnya touring-touring jauh gitu ya ya ini bahannya juga bagus sih tebal dan semoga aja awet catnya harusnya awet sih dari review yang saya dapat di marketplace bagus banget selamat menikmati